Intro Sukses menjadi penyanyi dangdut terkenal, Selviama tak henti-hentinya mendapat kejutan spesial dari sang suaminya. King Nazar yakni barang-barang dengan harga yang tak main-main. Pasalnya, sukses membuat netizen moles. Pemilik akun Instagram at Selviama, mainnya dangdut terkenal itu memamerkan barang branded sebagai kado dari sang suami. Selviama dapat kado puluhan juta rupiah, King Nazar, netizen, harganya bikin moles. Dari keterangan yang diperoleh Selviama mendapat kado topi Gucci, canvas bucket, head with double G dengan harga 8,7 juta. Ada juga topi blueberry, horse fairy, motif cotton, packet, head dengan harga tidak kalah fantastis 6,5 juta. Bukan hanya itu, King Nazar juga menghadiahi sang istri dengan sel merek blueberry, montek, prince red square, scave yang diberondoli seharga 8,1 juta. Untuk sepatu, Sang punyanyi dangdut dan tembang lagunya Mati Lampu ini memilih merek Dior, coat, lever, black bracelet, clap skin seharga Rp 16 juta. Terakhir kado yang paling mewah diterima Selviama. Kali ini adalah tes belai cikia, neo classic handbag seharga Rp 40 juta. Seharga saat ini di total Selviama kado dari sang suami menyentuh angka Rp 87,7 juta. Melihat barang-barang merendet harga puluhan juta itu menuai beragam komentar netizen. Hingga ada yang mengaku sampai mules melihat harga kado yang diterima sang penyanyi dangdut cantik ini. Harganya bikin mules, kata seorang netizen. Bukan kaleng-kaleng, timpal lainnya. Bisa beli motor nih, ujar yang lain. Aduh, jadi pusing kepala Barbie. Ucap warganet. Sementara melalui akun Instagram pribadinya, Selviama sangat bersyukur memiliki suami seperti King Nazan. Masya Allah, tabarakallah. Definisi suami yang selalu memuliakan istrinya. Makasih banyak ya untuk suami tercinta. Selalu banget ekstrak, sampai kasih kado banyak banget. Kata Selviama dikutip pada Selasa 18 April 2023. Ternyata selain barang-barang merendet tersebut, King Nazan juga memberi hadiah tiket ke Mekah. Makin membuatnya bahagia karena impiannya ke Umroh, sejak lama akhirnya terkabun. Dan yang lebih kaget lagi adalah trip mau ke Umroh. Itu adalah wish yang aku sebelum nikah pengen honeymoon kesana. Cuman karena waktu itu pandemi jadi gak jadi. Dan sekarang dihadiahkan trip kesana tanpa aku tahu. Bener-bener ini ala kada ulang tahun yang terindah. Makasih banyak ya. Kali ini kita honeymoon sambil beribadah. Kata Selviama. Berduaan sama King Nazan, Selviama hanya pakai kembet di kamar mandi. Selviama kerap diisukan dekat dengan seorang pria. Yang terbaru, pedang luk tersebut dikabarkan dekat dengan King Nazan. Memang kedekatan Selviama dan King Nazan, belakangan ini kerap menjadi sorotan publik. Tak sedikit yang mendoakan keduanya segera berjodoh dan melangsungkan kejenjang yang lebih serius. Momen kebersamaan Selviama dan King Nazan pun sering dibagikan melalui akun media sosialnya masing-masing. Bahkan keduanya pernah melakukan kegiatan yang menuai sorotan publik. Melansir dari akun Instagram atselviama.lovers Rupanya, penyanyi jangdut ini kedapatan dengan melakukan photoshop berdua dengan King Nazan di kamar mandi. Tampak dari foto tersebut seperti sebuah pemutatan saja, namun tak diinfokan secara rinci terkait kegiatannya. Wanita itu terlihat menggunakan busana tube dress berwarna abu-abu seperti kempen. Sedangkan, King Nazan menggunakan sweater nevi dilapisi ke meja putih dan dengan bawahan celana jeans. Wajah cantik Selviama terlihat memesona karena pulasan make-up velways yang dipelihnya. Tatanan rambutnya yang dibiarkan terurai natural juga sukses memberi kesan seksi pada gayanya kali ini. Terkait hubungannya dengan King Nazan, Selviama mengaku sayang, namun ia menjelaskan jika sayangnya hanya sebatas sebagai sahabat. Kerja pertama kali juga sama dia, kalau ditanya sayang ya sayang, karena sudah kayak sahabat, sudah dekat banget, tapi kalau jodoh kita gak pernah tahu kan? Jelas Selviama. Itulah berita yang pertama. Yuk simak kembali, berita terbaru yang kedua. King Nazan ucap janji ke Selviama, tak mau hubungannya berakhir gagal. Penyanyi dangdut King Nazan ucap janji ke Selviama di tengah kabar kedekatan mereka. Sekai mana diketahui Selviama dan King Nazan diberitakan menjalin kedekatan. Bahkan kedekatan waktu lalu, King Nazan pun mengaku telah jatuh hati pada sang penyanyi dangdut ini. Sayangnya, hingga kini King Nazan belum juga mengutarawakan isi hatinya pada penyanyi dangdut cantik ini. Namun, kini momen yang dinantikan tersebut akhirnya datang juga. Penyanyi dangdut ini mengungkapkan isi hatinya pada Selviama. King Nazan ucap janji, ke Selviama akan selalu ada, dan menyayangi Selviama. Tapi gue cuma pengen dalam suka dan duka, dalam hal yang kita lakukan. Mau senang, mau susah. Ya, kita tetap saling sayang, apapun itu hubungannya. Imbuhnya King Nazan. Selain itu, King Nazan juga menuturkan, tak ingin Selviama mengalami kegagalan untuk ketiga kalinya. Karena gue tahu, lo sudah dua kali dalam gagal dalam hubungan. Tapi gue tidak mau lagi merusak hubungan itu dengan kegagalan. Tandasnya lagi. Selviama pun mengenanggapi dengan hangat. Penyanyi dangdut ini, membalas ucapan King Nazan dengan perkataan yang tak kalah manis. Dia mengaku akan selalu menyayangi sang penyanyi dangdut ini. Terlebih, Selviama menyebut selama ini King Nazan, kerap ada dalam kondisi suka maupun duka. Penyanyi dangdut ini pun memiliki harapan yang sama. Dia tak ingin merusak hubungannya dengan King Nazan. Ya, aku juga pastinya akan selalu sayang sama King Nazan. Karena Selvi itu pribadi yang baik. Menyenangkan sekali, dan kayaknya memang suka dalam duka itu, aku selalu ada untuk kamu kan. Dan aku gak mau ngerusak hubungan ini. Makanya kita terus selamanya kayak gini. Lanjut dia. Sebelumnya Selviama mengaku hanya bisa menangis ketika dekat dengan King Nazan. Kerap diisukan dekat hingga gini makin mucin, King Nazan puji Selviama, terutama soal urusan rumah tangga. Terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!